Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Bener ya, memang sudah lama saya tidak bahas lagi One Punch Man Selain karena memang sedang fokus dengan Boruto, Attack on Titan, dan Black Lover Saya juga melihat One Punch Man agak mudah tertebak dalam ceritanya Tapi ternyata dugaan saya salah Kemunculan Blast The Chapter 139 ini benar-benar tidak saya duga Memang selama ini kita tahu ada 2 versi manga One Punch Man Yang pertama versi One dan yang kedua versi Yusuke Murata Selama ini versi One itu lebih ke versi dasar dan kemudian disempurnakan versi Yusuke Murata Tapi memang selama ini tidak banyak pelencengan dari versi Yusuke Murata terhadap versi One Tapi ternyata di Chapter 139 ini ada perubahan di mana alur cerita di versi Yusuke Murata mulai berbeda dengan versi One Ini jelas tentunya dengan seizin One ya Tapi perubahan alur ini justru meningkatkan kembali minat terhadap manga One Punch Man termasuk saya sendiri Terutama pada akhirnya Blast muncul lagi dan kali ini tanpa diduga Blast benar-benar bertemu Saitama Oh iya, bagi teman-teman yang protes, penamaan Blast itu dalam bahasa Inggris tetap Blast, bukan Blast ya Jadi jangan sampai nanti diprotes Kalau nggak percaya, cek aja Google Translate Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Oke kita akan bahas sekarang, let's check it out One Punch Man chapter 139 ini sebenernya masih bercerita tentang Saitama dan Flashy Flash Dan monster mata satu yang masih terjebak di dalam tanah Dan juga bahasan tentang pertarungan Psychos dan para monster melawan asosiasi pahlawan Tapi yang saya sorotin di video ini adalah kemunculan Blast ya Jadi tentang pertarungan itu tidak akan saya bahas Bener deh, Saitama kan kuat parah Dia masih aja gabut kayak nggak punya semangat hidup gitu Padahal mereka terjebak Nggak ada gitu keinginan untuk cepat-cepat pergi gitu Tiba-tiba mereka menemukan satu lubang Yang dengan bantuan monster mata satu Lubang itu bisa diterangi dengan matanya Dan ternyata lubang itu mengarah ke ruangan gelap gulita Tiba-tiba ada kotak hitam yang ada di antara mereka Dimana kotak itu mengeluarkan suara dan mengatakan Apakah mereka, tiga orang itu, pantas untuk mendapatkan kekuatannya? Saitama dan Flashy Flash diminta untuk menaruh tangannya di kotak itu Jika pantas, mereka akan mendapatkan kekuatan Dan jika tidak, mereka akan mendapatkan hukuman Tentunya Saitama dan Flashy Flash tidak tertarik dengan tawaran itu Tapi justru mereka menantang orang atau makhluk yang berbicara lewat kotak itu muncul Tiba-tiba tanpa diduga Black hole atau lubang hitam muncul di belakang mereka Dan muncullah sosok bernama Blast Blast datang dengan penampilan yang sama ketika bertemu dengan Amai Mask Terlihat dia menggunakan baju armor yang sangat keren Berjubah Dan memakai kacamata dan dari wajahnya Terlihat dia cukup berumur tapi awet muda Blast pun menanyakan Apakah Flashy Flash dan Saitama tidak menerima tawaran itu kan? Lalu Blast juga mengatakan jika kotak itu seperti pemancar Yang jika disentuh akan menciptakan distorsi ruang dan waktu Dan membuat si penyentuh bisa bertemu dengan pemilih kotak itu Yang unik disini pada awalnya Flashy Flash dan Saitama tidak tahu jika itu Blast Sampai kotak itulah yang memanggilnya dengan sebutan Blast Barulah mereka tahu jika sosok itu adalah hero nomor 1 yang bernama Blast Flashy Flash pun ingin membuktikan jika itu Blast Dengan menyerangnya memakai kecepatan tinggi Eh ternyata Blast dengan mudah menghindarinya Malah menyuruh Flashy Flash untuk tenang Blast pun memegang kotak itu Dan kemudian dia memindahkannya atau menteleportasikannya sehingga menghilang Blast pun membuat gerakan Dimana dia menunjukkan kedua tangannya satu sama lain Dan tiba-tiba portal dimensi terbuka Kali ini Saitama, Flashy Flash, dan si monster mata satu ikut Blast pun mengatakan mereka akan berjumpa lagi di lain waktu Dan menitipkan salam pada Tatsumaki Oke, dari chapter 139 tentang Blast ini Kita akhirnya tahu banyak tentang sosok ini Bener-bener keren kan akhirnya One Punch Man ada momen seperti ini juga Bayangkan loh sosok Blast yang selama ini misterius muncul Dan bahkan dia bertemu Saitama Sayangnya memang kita tidak bisa melihat momen bagaimana Saitama atau Blast Terlihat tertarik satu sama lain Seolah-olah mereka hanya bertemu untuk sekedar berpapasan saja Kita juga bisa melihat kekuatan Blast Dimana dia memiliki kemampuan teleportasi Lalu kemudian kecepatan super Dan bahkan sepertinya dia masih menyimpan kekuatan jenis lainnya Dan juga disini terungkap Jika Blast selama ini menghilang Karena ternyata dia mengumpulkan kotak hitam Yang ditemukan oleh Saitama dan Flashy Flash Yang ternyata ada di seluruh dunia Dan itu dianggapnya sebagai hobi Terungkapkan selama ini Blast kemana saja Ternyata dia itu mengumpulkan kotak-kotak itu Dan yang lebih mencengangkan lagi Kotak itu ternyata milik God Yang memberikan kekuatan kepada Homeless Emperor dan Psychos Dari sini sepertinya Blast Memang mengumpulkan kotak itu Karena dia ingin bertemu langsung dengan sosok God Dan mungkin akan melawannya secara langsung Dan juga terungkap kalau kita lihat dari kekuatan Blast itu Jika dibandingkan dengan Tatsumaki Yang merupakan hero peringkat 2 Memang jelas Blast jauh lebih kuat daripada Tatsumaki Akhirnya rasa penasaran kita terjawab Tapi ada kemudian rasa penasaran lain Kenapa ketika bertemu Blast Saitama seperti biasa saja Tidak muncul ekspresi yang seperti excited pada Blast Yang mungkin kekuatannya bisa membuat Saitama cukup senang Bukankah Saitama memang mencari lawan yang kuat? Ada dua kemungkinan Pertama Saitama memang tidak menganggap Blast sebagai musuh Dan tidak tertarik bertarung Karena kalau kita lihat juga Saitama itu cenderung pasif ketika melawan musuh Dan ketika melawan Lord Boros sekalipun Dia baru menunjukkan ketertarikannya Ketika mulai melihat Lord Boros menggunakan kekuatan maksimalnya Atau yang kedua Saitama melihat Blast ini masih jauh dari level dia sendiri Nah kira-kira nih menurut teman-teman Penyebab Saitama masih bermuka datar terhadap Blast itu kenapa? Silahkan berkomentar ya Terima kasih Pengumuman giveaway And developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik Dan ada grand prize-nya loh Hadiahnya adalah Grand prize 1. Uang tunai total 2.500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang Dimana masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah Yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber Yang kedua Uang tunai total 2.000.000 rupiah untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan 1.000.000 rupiah Yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber Dan tiga Uang tunai total 1.000.000 rupiah untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah Yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber Selain itu ada juga hadiah bulanan Yaitu voucher Google Play masing-masing senilai 50.000 rupiah Untuk 2 orang pemenang Yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya Cara dapetinnya sangat mudah loh Yang pertama Subscribe dan share channel And developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman Minimal take kelima temannya Yang kedua Teman-teman komentar pakai hashtag giveaway And developers Di video mana saja yang tayang Isi komentar sangat menentukan Jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan Dan bukan spam Atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja Yang ketiga Wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar Untuk menghindari penipuan pemenang Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play Tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize Sehingga tidak usah khawatir Tidak akan dapat hadiah grand prize Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize Maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi And developers Udah itu aja Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang Dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan Maka kesempatannya akan semakin besar Semangat ikut giveaway Terima kasih 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 Terima kasih